Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Warih di dapur Warih Pada video ini saya mau bercerita tentang coklat komponnya Elmer Elmer atau Elmer kalau disini sering nyebutnya Elmer ini yang kemasan 1 kg harganya sekitar Rp45.000an ke atas ke bawahnya itu tergantung dengan daerah masing-masing kemudian ini termasuk coklat kompon ini dan untuk komposisinya sama kayak kebanyakan coklat kompon lainnya ada gula ada perisa vanila ada kakao bubuk juga untuk halalnya dia sudah halal sudah halal MUI tuh terus BPO ini juga sudah ada terus ini diproduksi oleh PT.Federal Food Internusa Tangerang lalu kita lihat seperti apa dalamnya kabu pak ini bungkusnya seperti ini sama kayak coklat-coklat kompon kebanyakan saya biasanya beli yang kemasan satu kiloan karena lebih irit ya untuk harga tapi kalau untuk yang pesenannya mungkin baru mulai bisa beli yang kemasan kecil-kecil dulu aja karena coklat itu kalau disimpan nama gitu nggak dipakai-pakai suka berubah rasanya itu ini dia untuk warna dia lumayan hitam lumayan pekat ini terus untuk teksturnya coba kita potong kita coba gerus-gerus seperti apakah kita potong sedikit aja ya wah keras ya bos ini ini kalau untuk bikin itu coklat yang gelombang-gelombang langsung ini jadi kalau menurut saya ini teksturnya lumayan keras ya ini saya mau mencoba membuat ganas dengan coklat elmer bagaimana hasilnya kita lihat sama-sama ini saya punya coklatnya 20 gram terus airnya 1 sendok makan ini saya lelehkan bersama kita lihat untuk warna dia warnanya coklat gitu ya nggak terlalu pekat cantik sih gampang sih lelehnya nih sama aja kalau menurut saya kalau menurut saya semua coklat coklat dark itu kompon itu sebenarnya gampang semua dilelehin penanganannya nggak sulit kayak coklat putih ataupun yang warna-warni coklat ini pun coklat kompon pun kalau sudah dilelehin terus sudah mengeras terus dilelehin lagi juga gampang beda kalau yang warna itu kan agak susah kalau sudah dilelehin sudah susah tidak lehin lagi ini dia warnanya lumayan pekat ya nih ini dia ini jadi deh ini tadi elmer yang dilelehin bisa dilihat warnanya lumayan pekat nih lumayan pekat ya tuh bagus nih gampang dilelehin terus kalau untuk rasa kita cobain yang ini dulu yang mentahan ya mentahan manisnya kalau menurut saya pas kalau menurut saya ya ada rasa-rasa pahit coklat lumayan kerasa pahitnya tapi nggak yang pahit banget gitu tapi kalau dimakan mentah langsung kayak gitu itu bukan mentah ya maksudnya yang dari batangan langsung gitu kayak ada yang nempel di atas kayak ada yang nempel di atas sedikit coba kita coba yang udah jadi ganas ya nih jadi kalau saya bikin ganas sama yang masih batangan itu warnanya beda ini saya nggak pakai campuran apa-apa ke warna atau ke warna cuma air aja eh ini kena panci dengan saya ini beda ya lebih pekat yang ganas jadi kalau udah ayahnya kalau sudah diolah itu tuh udah nggak ada rasa-rasa yang ganda di atas gitu apa memang karena coklat itu mengandung lemak jadi kalau dimakan itu yang namanya lemak ya pasti ada yang kerasa-kerasa di atas gitu jadi wajar aja kalau menurut saya wajar aja karena ini harus diolah lagi setelah diolah dia nggak bakal nempel lagi di atas langit-langit seperti itu nggak bakal jadi begitu aja semoga bermanfaat untuk review kali ini jangan lupa subscribe like dan komen di bawah untuk sharing-sharing kunjungi juga fanpage Dapur Wari dan follow instagram Dapur Wari sampai jumpa